Xiaomi baru saja meluncurkan produk terbaru mereka, Xiaomi 12 Lite secara global dan secara resmi telah debut di pasar Indonesia. Sebagai hape keluaran terbaru yang bersaing di pasar smartphone global, tentunya produk ini hadir dengan desain yang lebih segar dan sejumlah fitur baru. Xiaomi 12 Lite membawa berbagai peningkatan atau keunggulan dibanding seri sebelumnya, seperti layar yang lebih update, kamera utama dengan resolusi besar hingga teknologi fast charging kekinian. Tak sampai di situ saja, Xiaomi juga menghadirkan upgrade di bagian dapur pacunya, sebab aspek ini memang selalu menjadi perhatian utama para pecinta gadget dalam berburu ponsel terbaru. Meski menawarkan berbagai keunggulan berkat peningkatan perangkat, di sisi lain Xiaomi 12 Lite 5G bukan tanpa celah. Terdapat beberapa kekurangan yang dimiliki hape 5G Xiaomi ini yang patut diketahui. Berikut daftar keunggulan dan kekurangan Xiaomi 12 Lite 5G Simak videonya sampai akhir, namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya, agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Seperti biasa, kita mulai dulu dari keunggulan Xiaomi 12 Lite Yang pertama, desain stylis Xiaomi 12 Lite masih mengemas konsep desain dengan ciri khas Xiaomi 12 series yang mengikuti tren smartphone saat ini, dan membawa tampilan yang lebih fresh. Pada cangkang belakangnya, ponsel ini mengemas kamera dengan ring metal yang disusun secara vertikal dalam bingkang yang sedikit menonjol. Hal ini membuat bodi smartphone ini terlihat lebih ramping dan stylis dengan berat 173 gram dan ketebalan 7,29 mm. Selain memiliki bodi yang cukup tipis dan ringan, ponsel ini juga dipoles dengan warna yang mempesona, memiliki efek gradasi berpadu dengan tekstur glossy dan matte di saat bersamaan. Tren smartphone ini bertujuan untuk kenyamanan dan meningkatkan penampilan fashion pengguna. Keunggulan Xiaomi 12 Lite 5G berikutnya dari sisi tampilan layar Smartphone ini memiliki komposisi layar yang mewah, mengemas layar penuh dengan punch hole berteknologi AMOLED yang pastinya akan memberikan kualitas visual yang sangat baik. Layar ponsel ini cukup luas berukuran 6,55 inci dengan rasio jarak layar ke bodi 88,2%. Memiliki resolusi Full HD+, dan tingkat kecerahannya mencapai 950 nits, serta didukung oleh teknologi HDR10 Plus dan Dolby Vision. Jelas layarnya memiliki tingkat akurasi warna yang sangat baik dan sangat terang, yang mampu menghasilkan 68 miliar warna. Serta perpindahan gambar juga sangat halus berkat refresh rate 120Hz dan top sampling rate 240Hz. Layar HP ini juga kokoh berkat perlindungan kuat dari Corning Gorilla Glass 5. Yang ketiga, mesin tangguh. Tidak hanya memiliki desain yang stylish, sebagai ponsel mid-range, Xiaomi 12 Lite memiliki keunggulan di bagian dapur pacu. Pasalnya, HP ini diperkuat oleh chipset tangguh Yanni SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Chip 5G ini diproses di atas fabrikasi 6 nm dengan konfigurasi prosesor octa-core yang kuat, dengan kecepatan clock mencapai 2,4 GHz, dan memiliki efisiensi daya yang sangat baik. Snapdragon 778G mengemas GPU Adreno 642HL yang diklaim mengalami peningkatan performa hingga 40% dibanding GPU Adreno 620. Yang membuat chipset ini semakin menarik adalah hadirnya core berbasis Cortex-H78, yang merupakan mikro-arsitektur yang sama dengan yang digunakan di chipset flagship Snapdragon 888. Tidak heran bila performa chipset Snapdragon 778G memiliki performa yang tinggi. Untuk menunjang kinerja ponsel dalam kecepatan aktivitas multitasking dan penyimpanan data, Xiaomi 12 Lite dibekali RAM 6GB dan 8GB, serta penyimpanan internal UFS 2.2, 128GB, dan 256GB. Sistem operasionalnya menjalankan Android 12 dengan MIUI 13 di atasnya. Yang keempat, resolusi kamera tinggi. Xiaomi berusaha menghadirkan sektor kamera dengan kualitas mumpuni pada ponsel ini. Xiaomi 12 Lite mengemas kamera utama sensor Samsung ISOCEL HM2 108MP. Ini jauh meningkat dibanding seri sebelumnya yang hanya 64MP. Lalu ada kamera ultrawide 8MP 120 derajat serta kamera makro 2MP. Perpaduan kamera ini mampu menghasilkan foto high definition. Dengan detail yang memukau layaknya studio foto profesional. Sistem kamera utama dari perangkat ini juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas tinggi hingga 4K. Tak lupa juga disertai fitur Zero Eyes sebagai gimbal otomatis. Untuk menjaga kestabilan saat mengambil gambar ataupun merekam video. Sementara untuk mengakomodir kebutuhan selfie dan video call, ponsel ini dilengkapi juga dengan kamera depan 32MP disertai fitur dual LED flash. Dan memiliki kemampuan daya rekam 1080p 60fps. Yang kelima, Fast Charging 67W. Xiaomi menyematkan teknologi pengisian cepat Fast Charging 67W. Charger 67W beserta kabelnya disertakan dalam paket penjualan. Dengan charger bawaan itu, pengguna bisa mendapat waktu pengecesan sekitar 40 hingga 50 menit untuk mengisi baterai kosong hingga 100%. Yang keenam, Speaker Stereo Journey Guna memberikan kepuasan lebih pada pengguna di kelas ponsel Mi Track. Xiaomi juga menghadirkan fitur stereo speaker pada perangkat ini. Speaker utama Xiaomi 12 Lite terletak di bagian bawah, sedangkan speaker sekundernya ada di atas menyatu dengan earpiece. Tidak hanya itu, speaker dengan konfigurasi stereo ini sudah disokong oleh teknologi hasil pengembangan dari Harman Kardon untuk memaksimalkan kualitas suara cukup jernih dan prima. Selanjutnya, beralih pada kekurangan Xiaomi 12 Lite. Yang pertama, tanpa rating IP. Sebagai ponsel mitra yang terbaru di tahun 2022, memang desain bodi HP Xiaomi 12 Lite ini tampil baru dan mewah. Namun ternyata Xiaomi tidak memberikan fitur perlindungan sertifikasi IP di perangkat ini. Kekurangan ini sangat disayangkan, karena sudah banyak smartphone murah yang dilengkapi sertifikasi IP untuk ketahanan air dan debu. Yang kedua, baterai kecil Xiaomi memang sudah membekali HP Android terbaru ini dengan fitur fast charging 60 7W. Fitur ini sayangnya terasa kurang maksimal, karena Xiaomi 12 Lite dibekali dengan baterai dengan kapasitas 4.300 mAh. Yang ketiga, tanpa slot microSD. Xiaomi memang menghadirkan desain yang ringkas dalam seri ini. Sayangnya, desainnya yang tipis membuat beberapa fitur penting dalam HP ini harus dihilangkan. Salah satu fitur yang hapsen adalah slot microSD. Hal ini memang sedikit disayangkan, meski Xiaomi sudah menghadirkan memori internal cukup besar, pasalnya slot microSD masih dianggap penting. Penggunaan memori tambahan berupa kartu memori sangat berguna, bila memori internal smartphone sudah penuh. Yang keempat, letak sensor sidik jari Layar 6,5 inci yang diusung Xiaomi memang mampu menampilkan detail dan warna yang cukup baik untuk penggunaan harian. Apalagi layar ini sudah dibekali fitur pengamanan sidik jari dalam layar. Namun ternyata peletakan pemindai sidik jari layar ini masih menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan sensor terlalu berada di bagian bawah layar. Ini tentu sedikit mengecewakan karena mengganggu kecamanan pengguna dalam membuka hape. Yang terakhir karena tidak dibekali fitur OIS. Sangat disayangkan, Xiaomi 12 Lite tidak membawa teknologi OIS pada kameranya. Padahal fitur ini merupakan salah satu fitur favorit pengguna smartphone, karena mampu memberikan fokus dan kestabilan saat pengambilan gambar. Kesimpulannya, Xiaomi 12 Lite hadir dengan spesifikasi yang cukup berimbang di kelasnya. Di harga 5,7 juta rupiah, ponsel ini sudah menyajikan desain dan tampilan premium, serta spesifikasi dan fitur yang cukup unggul di kelasnya. Meski sangat disayangkan, bodinya kurang tangguh karena tidak dibekali rating IP, baterai yang digunakan di hape ini pun berukuran kecil. Produsen juga menghilangkan slot microSD dan tidak adanya fitur OIS pada kameranya. Sampai disini dulu ulasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!